ini daunnya bolong nih atasnya jadi sebetulnya walaupun pohonnya mulus kalau kita bawa ke kontes ini akan ada pengurangan nilai karena ini disininya juga udah bolong nih kawan-kawan nih ini pengurangan nilai nih kawan-kawan tapi nih saya sukanya ini Halo kawan-kawan pencipta tanaman hias di Nusantara bertemu lagi dengan channel Renat Yonda channel yang membahas seba-sebi tentang tanaman hias krimis ya di luar ya waduh biarkanlah oke kawan-kawan kali ini kita akan membahas salah satu anturium yang pada tahun 2016 itu saya beli dari bibit kawan-kawannya itu masih sekitar 5 atau 6 daun dan saya setelah pelihara dari 2016 akhir ya kalau gak salah atau awal 2017 itu kan saya beli nah setelah beberapa tahun ya bentuknya jadi seperti ini nah waktu itu saya beli di daerah puncak dari salah satu kawan saya salah satu penghobi di puncak sana dan ini dia bilang waktu itu kalau tidak salah silangan dari eka asalam sama asanti kawan-kawan asantinya sendiri sama asalamnya sendiri kita belum bahas tapi anaknya hasil silangannya kita sudah bahas nah tapi setelah saya perhatikan ini jadinya lebih bukan ke eka ya kalau eka kan balik ke bawah kalau mangkok begini kalau cobra begini jadi ini jadinya apa ya kalau saya bilang sih masih masuknya ke kelasnya ini kelas mangkok kawan-kawan ya karena nih di daun barunya apalagi nih ya makin makin nge-mangkok ini ya nah yang saya senang dari kecil memang dari anturium ini adalah dari parigatanya kawan-kawan jadi memang kekuatan pohon ini sama seperti konten kita tentang cutari itu bagus di parigatanya yang sampai lapis tiga warnanya ada putih ada kuning atau hijau ya jadi ini tricolor parigata ya tricolor ya warnanya tiga warna ya gitu kan nah dia tipenya masih tipe bernes ya kawan-kawan eh ntar dulu kita mau bahas ini namanya apa sebetulnya jadi mungkin bisa jadi juga mangkok tricolor ya mangkok tricolor bisa juga karena ya warnanya memang tiga warna gitu kan nah mangkok tricolor bagus juga mangkok tricolor ya jadi memang lebih nge-mangkok tapi tidak terlalu mangkok banget nggak ngekat tapi ya perpaduan lah karena memang ini jenis-jenis-jenis hybrid ya kawan-kawan jadi ya warnanya apa bentuknya pomnya pun macam-macam oke kita lanjut ke tipe-tipenya aja kawan-kawan langsung jadi kita sudah sepakati bilang aja ini mangkok tricolor lah kawan-kawan ya jadi mangkok dengan tiga warna nah untuk penam apa bentuk tipenya sendiri ini tipenya jenisnya bernes seperti kita ketahui jenis gemani atau bonplandi itu semuanya tipenya tipe jenis bernes ya terus untuk tangkainya sendiri pendek ini saya belum belum apa-apain ya dari kecil belum pernah saya split jadi ini jalur murni masih belum saya split masih saya belum apa-apakan ya nah untuk tangkainya sendiri disini pendek ya kawan-kawan perhatikan terus batang bawahnya ini ya tipikal jenis-jenis pada kebanyakan ini sama mirip-mirip kayak cutari ini lancip segitija bawahnya daun atasnya pun dia lebih lembut teksturnya masih tetap jenis-jenisnya teksturnya tekstur jenis-jenis ya kulit jeruk tulang supportnya juga halus tulang ikannya juga halus jadi kekuatan dari tanaman ini ya kawan-kawan dari warnanya sama mangkok dan kalau dipegang di belakangnya sini ini dia ada tekstur kayak bintik-bintik gitu tuh kawan tuh nah jadi ini ada bintik-bintik mungkin ada keturunan darah-darah hanturium purba dulunya ya jadi dia ada bintik-bintiknya ini berasa banget kawan-kawan tuh ya di belakangnya nih nah jadi ada kayak total-total halus gitu ya jadi ada teksturnya gitu beda gitu ya terus dia juga tipikalnya tadi saya bilang ini lebih nge-mangkok ya jadi dibandingin eka kalau eka kan kebalikannya yang begini ya tuh dibalik begini tapi nah nah hati-hati nih nah kalau eka kan begini ya tapi kalau dibilang eka bisa juga eka karena bapaknya eka ya tapi kalau misalnya dibentuk begini ya nge-mangkok karena saya lebih senangnya nge-mangkok jadi saya ginikan tuh dan hati-hati juga ya dalam perawatannya tuh bisa tuh ngeka juga nih kalau diginiin semuanya jadi eka nih kawan-kawan jadi pelan-pelan dalam ini karena biasanya kalau kalau ini suka ekstrim suka patah biarkan aja memang tumbuhnya seperti itu adanya jadi saya lebih senang ke mangkoknya dan ini pun saya mau perbanyak juga karena memang saya nggak punya lagi ya kawan-kawan ya nah jadi ini saya lebih suka pomnya pom mangkok daripada pom eka ya kawan-kawan jadi perbedaan mangkok sama eka cuman kebalik begitu aja sih for your information kawan-kawannya dan biasanya eka sih lebih ke pariannya parian cobra ya untuk penempatan dari anturum ini sendiri harus sorry ada satu yang kurang dia daunnya dibandingkan dengan cutari dia daunnya tuh lebih tebel kawan-kawan ya jadi daunnya lebih tebel lebih tebel jadi nggak udah kena gosong karena ini hijaunya ini lebih mendominasi daripada parigatanya nggak tau nih daun barunya nih kawan-kawan ya ini daun barunya ekstrim banget nih parigatanya nih makanya saya nggak tau nih nanti gimana nih ini daunnya bolong nih atasnya jadi sebetulnya walaupun pohonnya mulus kalau kita bawa ke kontes ini akan ada pengurangan nilai karena ini disininya juga udah bolong nih kawan-kawan nih ini pengurangan nilai nih kawan-kawan tapi nih saya sukanya ini nggak nggak gampang kebakar karena daunnya tebel dan parigatanya tuh nguas-nguasnya sampai tricolor begini kawan-kawan ini yang saya suka dari anturium ya mangkok tricolor ini kawan-kawan ya ini apaan ya nih waduh banyak banget jamur nih kawan-kawan biasa penyakit kalau musim hujan sekam ini menghasilkan jamur nih nah untuk media sendiri media dia jenisnya jenis tanaman yang bandel ya kawan-kawan ya kalau saya bilang ya jenisnya jenis bandel jadi dia itu media standar pun tidak masalah nggak harus terlalu banyak pakis nggak terlalu harus banyak sekam dia tetap bagus kok jadi tetap kalau saya medianya itu sekam mentah sekam matang sedikit andam pakai kokopit sama pakis dan atasnya toppingnya saya kasih pasir malang sedikit biasanya biar agak rapih aja sih sebetulnya kalau pasir marangnya gitu kan kalau mau dicampur ke media pun tidak ada masalah untuk penempatan disini sih karena daerah panas jadi parigatanya bagus ya kawan-kawan cuman kalau untuk di daerah dingin biasanya ini parigata tipikal-tipikal begini ini warnanya akan tidak terlalu keluar agak mendem ya kawan-kawan dan kemungkinan juga daunnya bisa lebih lebar kalau di daerah dingin ini dilahirkan di daerah dingin kawan-kawan daerah puncak ya dan dibesarkan di daerah panas jadi parigatanya itu bisa bagus banget gitu loh kawan-kawan nah cuman tinggal performnya aja sih kalau saya bilang ini agak nanggung mangkoknya juga nanggung ekaknya juga nanggung ya karena memang ibu bapaknya juga mangkok yang nanggung sama ekak yang nanggung gitu keluar hasilnya pun agak keluar cuman kalau saya bilang sih lebih mirip ini ke asantinya daripada ke asalamnya ya kan jadi berikutnya adalah masalah harga harga dari anturium mangkok tricolor ini saya sih masih belum tahu karena saya juga punya satu-satunya saudaranya yang lain bentuknya beda semua tidak seperti ini ada yang lebih ke eka dan lebih banyak ke kobra satu ini aja yang bentuknya agak mangkok kalau misalnya kawan-kawan ada yang berminat harganya masih agak gelap dan parigatanya yang saya suka dari anturium ini kisarannya masih di atas 4 juta kalau untuk ini untuk anturium mangkok tricolor ini ya kawan-kawan nah untuk penyiraman dan lain-lain masih sama kawan-kawan di cek aja kelembabannya tapi diusahakan sih satu hari sekali disiram ya atau dua hari sekali lah paling lama kalau untuk jenis anturium kalau terlalu telat juga kurang bagus terlalu sering juga kurang bagus itu sih kawan-kawan untuk tipsnya untuk tip-tipsnya untuk penyiraman anturium nah sekian saja kawan-kawan untuk ulasan anturium kita kali ini buat kawan-kawan yang sudah like watch subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat yang belum kapan mau subscribe ya gak nah silahkan komen atau apapun kalau ada informasi dan sampai ketemu lagi di konten-konten kita berikutnya wassalam selamat menikmati